Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, masih ingat kan? Bila disederhanakan, potong rambut wanita itu polanya 3 saja V, V terbalik, dan lurus Nah sekarang, mari kita potong layer dengan pola V Oke teman-teman yang mau belajar potong rambut Dan anak-anakku sekalian, pelajar-pelajar SMK yang masih belajar Seperti yang kita bahas di teori potong rambut kemarin Bahwa untuk memotong berbagai model rambut itu, teorinya hanya ada 3 V, V terbalik, dan lurus Nah hari ini kita akan mempraktekan V Model-model yang cocok untuk V itu adalah model-model yang ada layer-nya Ya, ada orang bilang shady layer Nah, ini kita akan mempraktekan ya Nah, kebetulan hari ini ke salon ada yang pengen motong model layer Rambutnya dia lurus Dia tidak mau dipotong terlalu banyak Dia hanya ingin dibikinkan layer-nya saja ya Mari kita mulai, ini rambutnya termasuk banyak Nah, untuk pemotongan kita akan bagi sampingnya Kalau ada yang pengen pakai poni Kita bagi 3 depan Atas satu untuk poni Samping untuk bagian samping Tetapi karena ini model yang tidak ingin ada poninya Jadi kita cukup depan Samping-sampingnya bagi 2 Dan belakang kita bagi 2 Ini untuk pemotongan pertama Nah, ingat bahwa disini tadi kita akan menunggu tim dengan pola V Ya, ini kita lihat kita sudah punya tangkasan pertama Langkasan pertama itu kita ambil saja di batas telinga Yang ke bawahnya kita selaraskan bahwa bentuknya harus terlihat T Itu saja Nah, memotong rambut itu bagaimana kebiasaan? Ada yang memotong kering, ada yang memotong basah Sementara saya sendiri saya lebih terbiasa memotong dalam keadaan basah Karena satu, dia tidak cepat membuat gunting tumpul dan juga potongan rambutnya tidak menyebar kemana-mana Nah, untuk memotong rambut Sederhananya Anda punya gunting rambut Ini sisirnya Kadang orang pakai macam-macam Ada yang sisir laki Yang tidak ada ujungnya gini Tapi saya terbiasa memakai gunting seperti ini Sisir seperti ini Ini gunting potongnya Gunting gerigi Dan ini rasor ya, kalau diperlukan Kalau untuk rambut-rambut yang tebal Kita memerlukan rasor Nah Ketika kita akan menggunting V Ini yang akan kita gunting Ini jadi kita akan menggunting seperti ini Atasnya polanya V Bawahnya juga kita akan menggunting V Seperti ini Kita ambil tengahnya Kita perlahan saja Karena ini untuk kalian-kalian yang mau memulai potong rambut Bagaimana pertama kalinya Pegang kepada teman kita Atau kepada saudara kita Siapapun yang bisa untuk model kita Nah Hasil pangkasan pertama ini Bentuknya harus sudah V V cenderung opal ya Ini lebih bagus lagi Sekarang kita turunkan pangkasan kedua Pangkasan keduanya adalah sekitar 2 cm dari pangkasan pertama Ini kita ambil Kita akan ambil belakangnya begini Ambil 2 cm dari pangkasan dari sectioning yang pertama Ini sama Kita gunting dalam keadaan basah Kita ikuti patokan kita yang pertama tadi Kita disini Mau bikin Bentuk V Kita ikuti patokan kita yang pertama kali Ambil sampingnya Nah sudah gitu Kembali kita sesuaikan Apakah modelnya sudah menjadi V Seperti yang kita inginkan atau belum Kalau belum Kalau belum kita bisa Merapihkannya lagi Nah Di pangkasan kedua ini Kita sudah mulai Kepengen ada layernya Jadi kita akan mulai Menggunakan gunting berisi Kita ambil dari tengah Guntinglah sedikit saja Kemudian ke samping kanan Dan juga akan mengambil ke samping kiri Dengan pola yang tetap oval Tangan kita pun mengikuti oval Untuk pangkasan ketiga sama Kita mengambil 2 cm Ini sectioning ketiga Kita ambil 2 cm Sama Kita basahin lagi Nah Kalau untuk menggunakan rasor Menipiskan itu Dilihat dari kondisi rambutnya ya Kalau rambutnya tipis Ya jangan menggunakan rasor Karena akan makin kelihatan tipis Kalau seperti rambut Tamu kita kali ini Rambutnya tebal Kita boleh menggunakan rasor Sampingnya sudah digunsi Samping satu lagi kita ambil Mari kembali kita lihat lagi Apakah polanya Sudah oval Kalau belum kita bisa Mengikuti Pola kita yang tadi Kita ambil Karena Tenang saja Kalau pun masih belum bagus Kita akan membaguskannya Memakai Gunting gerigi ini Gunting gerigi ini Untuk texturizing Supaya terlihat nantinya Ada terlihat Cacahannya halus Samping Samping kita ambil juga Bentuknya sudah hampir terlihat Nah Karena rambutnya tebal Kita akan Memakai rasor sedikit Tetapi rasornya Jangan sampai terlalu Banyak Ngambang saja Kita rasor gini Supaya ini Rambut nanti Jadinya tidak Sangat tebal Kita ambil rasor sedikit saja Supaya hasilnya natural Jika Jiklik Di sectioning yang ketiga Kita baru menggunakan rasor Kita lihat Mana yang kelihatan tebal Kita ambil sedikit Mulai terlihat bentuknya Kita akan menambah lagi teksturnya Agar samping Jadi motong itu Anak-anak sekalian Memang tidak bisa langsung bagus Tidak bisa langsung bagus Satu kali motong langsung bagus Itu perlu jam tayang Perlu Masa Masa kerja Jadi terus-teruslah memotong Terus-teruslah sampai nanti Dalam hati sendiri Ada terasa Bagaimana motong yang bisa ngepaskan Antara tangkasan kita Dengan wajah Dari tamu kita Ini sudah mulai Sectionnya Sudah mulai ke atas Kita ambil Ini adalah Teknik yang sangat sederhana Teknik yang Sangat mudah Teman-teman Sekarang ini Banyak sekali teknik-teknik Dari Hairdresser Hairdresser profesional Yang kadang Kita itu Tidak bisa mengikutinya Karena Karena kadang Tapi ini Dengan teknik yang Sangat sederhana ini Yaitu Tetap V Walau V-nya melebar Ataupun merunci Ini saya akan tetap Bikin V Di atasnya V Di bawahnya juga Kita bikin V Iya Ini V Kemudian yang bagian tengah Kembali kita ambil Gunting teksturnya Kita akan Bikin tekstur lagi Tenang Samping Memakai gunting derigi itu Kalau lagi belajar Ya asal cekrak-cekrak Cekrak-cekrak Tidak apa-apa Karena nanti Nanti hati kita akan menemukan Bagaimana Bisa bagusnya Memantaskan dengan Apa yang kita potong Sudah terlihat Lumayan Bentuknya Ini sisanya Kita akan bagi Dua secsion lagi Satu Nah V tetap ya Ini kita pengambilannya tetap V Ini kita bisa melihat Sampai atas pun Tetap Kembagiannya V Kita lihat Kita basarkan lagi Biasa Sama Setengahnya kita ambil Ikuti pola di bawahnya Sama juga Setengah ke sebelah kanan Kita ambil Ikuti pola di bawahnya Ini cara sederhana saja Karena memang Saya ingin Anak-anakku sekalian Jadi merasa bisa Untuk menggunting Dengan pola yang sederhana Kembali Bikin tekstur Jadi Teknik mengguntingnya Begitu saja Kita ambil V Potong tanggungan Gunting potong Bikirkan Polanya V Kemudian juga Tamping kiri Samping kanan juga Kemudian kita ambil Gunting tekstur Kita bikin layerannya Samping kiri Samping kanan Dan kalau merasa Ketebalan Kita ambil Rasor Kita kurangi Dengan rasor ketebalan Sekarang kita turunkan Rambutnya semua Untuk bagian belakang Ini Seksen terakhir Untuk bagian belakang Jadi kita bisa lihat Tadi itu Kita tidak terlalu banyak Memotong rambutnya Nah Untuk yang terakhir Kita akan Rasor Supaya Nanti jatuhnya Natural Tidak ngegelembung Karena terlalu tebal Tidak ngegelembung Sudah Kita tinggal Biasa Selalu ambil Tengahnya Tengah Tengah Kita ambil V Bagian luar Berarti ada yang Kita ambil Ini Sambil sini Juga sama Ambil V Ini pasti akan ada yang ke gunting Ini Sedikit-sedikit lagi Kita tinggal merapihkan Ujung-ujungnya sedikit Ini ada sedikit-sedikit V Sama tetap Pengambilannya V V Kita ambil Sudah hampir bagus Tinggal sedikit lagi Nah Selesai untuk bagian belakang Kita akan Ke bagian samping Ya Belakang Ini kita jepit dulu saja Supaya konsentrasi kita Ke bagian samping Sama ya Seperti yang kemarin kita bahas Bahwa pengambilannya itu adalah V Semua diambil V Sini Dari Kuping sampai ke Bagian belahan rambut Kita ambil Sebagai patokan Kita minta sedikit Dari bagian belakang Kita ambil sedikit Bagian belakang Ini kita bikin Berarti Layer samping Ini Diambil dari Dalam Kita sudah temukan Sambungannya Dengan Bagian Sebelakang Kita sudah ambil Kita sudah dapet Sambungannya Yang pertama Biasa Seksen yang pertama Jangan dulu Dikasih sentuhan Layer Nanti Seksen yang kedua Baru kita akan Kasih layer Nih Sama Belakangnya Juga V Kita ambil Sudah dapet Bentuknya sudah dapet Tinggal kita bikin teksturnya Kita ambil Gunting cacah Kita ambil Rasor Kita rasor Sedikit Untuk membuatnya Natural Sudah gitu Kita ambil Gunting gerigi Untuk Menyambungkan juga Antara Depan Sama belakang Sudah Sudah terlihat Tersambung Ya ini Yang ketiga Yang terakhir Yang terakhir Ada pembentukan Bisa di Layer Lagi Bisa Dirasor Lagi Kita lihat Kita lihat Kekan 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 Ini Buat patokan Kita ambil Yang mau Dikunting Kekan Kekan Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.